Penyelidikan polisi tentang kasus video kebaya merah yang viral di TikTok dan Twitter mulai menemui titik terang Hasil penyelidikan terkini memungkinkan lokasi pembuatan alias tempat syuting video viral berdurasi 16 menit tersebut diduga berada di salah satu hotel di Surabaya Dugaan ini muncul setelah polisi dilaporkan mengecek hotel di Jalan Sumatera Video sur wanita berkebaya merah dan pria yang mengenakan handuk telah menghebohkan publik Sosok pemeran wanita dalam video tersebut diduga berasal dari Bali Lantas penyelidik Subdit 5 Cyber di Tres Krimsus Polda Bali pun menyelidiki kasus tersebarnya video viral tersebut Kas Subdit 5 Cyber di Tres Krimsus Polda Bali AKBP Nanang Prihas Moko menerangkan bahwa penyelidikan telah dimulai dari beberapa hari yang lalu Bahkan sampai saat ini penyelidik masih melakukan patroli cyber Ada dugaan bahwa salah satu hotel di Bali menjadi tempat kejadian perkara atau TKP kasus video sur kebaya merah Namun Kapit Humbas Polda Bali Kombespol Stefanus Satake Bayu Setianto membantahnya Berdasarkan hasil pro-profiling, kata Stefanus, lokasi pembuatan video asusila tersebut bukan di Bali Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus video viral tersebut Bukan saja di Bali, polisi juga melakukan penyelidikan di Surabaya Penyelidikan di Surabaya tersebut sebagaimana diungkap oleh seorang netizen di Twitter dengan nama akun at03 underscore nakula Dijelaskan dalam cuitan tersebut bahwa 10 personil polisi dari Subdit Cyber di Tres Krimsus Polda Jawa Timur Dan juga unit PPA Polrestabes Surabaya mendatangi hotel yang ada di Jalan Sumatera pada Sabtu 5 November 2022 Belum jelas kesimpulan dari hasil pemeriksaan, namun dijelaskan bahwa ada tanda-tanda kemiripan interior antara hotel di Jalan Sumatera tersebut dengan yang ada dalam video kebaya merah Sampai saat ini, video viral kebaya merah masih ramai dibahas oleh netizens di media sosial dan polisi telah mengungkapkan fakta terbaru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!